Pemirsa aksi penculikan Basim Barak terjadi. Di Batam, Kepulauan Riau, sindikat penculik gadis ABG dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi asisten rumah tangga. Komplotan ini mengincar korban hingga ke Jakarta. Video amatir ini merekam detik-detik pengerbegan sebuah rumah di Kapling Saguba, Sungai Binti, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dilakukan anggota BRIMOB beserta Direktorat Kriminal Umum Polda, Kepulauan Riau. Rumah bercat biru muda ini merupakan tempat penampungan TKI di wilayah Sagulung, Batam, yang disalahgunakan untuk menjadi tempat penampungan korban penculikan. Dari pengerbegan ini, petugas menemukan wanita berusia 13 tahun berinisial V, yang dilaporkan hilang oleh orang tua angkatnya di Jakarta Utara. ABG tersebut hilang bersama dua asisten rumah tangganya, bernama Marlina dan Malu Paulina, yang diduga membawa kabur korban. Dari pengerbegan ini, polisi akhirnya menemukan lima ABG lain, yang juga menjadi korban penculikan dan berada di penampungan tersebut. Menurut polisi, para tersangka merupakan jaringan perdagangan manusia dengan modus penculikan. Teknik yang digunakan para tersangka dengan menyamar menjadi pembantu rumah tangga maupun agen pekerja migran untuk negara Singapura dan Malaysia. Setelah tersangka membawa korban ke Batam, para korban disekap untuk selanjutnya dibuatkan paspor dan digirim ke negara Malaysia atau Singapura. Itu hal yang paling penting, terhadap awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, itu diatur di dalam pasal 332, ayat 1, ya, KUAP, tentang penculikan anak di bawah umur. Terus? Usia korban, usia korban, berapa? Usia korban, korban yang penculikan ya, 13 tahun. Pak, boleh terangkan, Pak, orang tuanya sebagai apa? Profesinya mungkin pejabat atau pengusaha, Pak? Orang tuanya beras swasta. Beras swasta, seperti pada umumnya beras swasta. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu pria bernama Ezron dan 2 wanita asisten rumah tangga yang menculik V. Polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa paspor, telepon genggam, kartu ATM, dan bukti pengiriman uang dari tersangka Ezron ke tersangka penculikan. Atas perbuatannya, para tersangka teracam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Polisi masih terus menyidik kasus penculikan 6 gadis ABG di Batam, Kepulauan Riau. 3 tersangka masih terus diperiksa polisi. Lantas, bagaimana keperkembangan terbaru dari penyidikan kasus penculikan gadis ABG ini bersama kami telah terhubung Kasubdit 4 PPA Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepulauan Riau, AKBP Dhani Catra Nugraha. Selamat siang, Pak. Bagaimana perkembangan sejauh ini? Selamat siang, Mbak Dina. Untuk perkembangan sampai sejauh ini, kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan penculikan dan juga yang disertai dengan adanya tindak pidana upaya penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Jadi, Pak, silakan. Tiga tersangka ini sebenarnya bekerja untuk siapa, Pak? Jadi, tiga orang tersangka ini yang saya tetapkan di mana dua diantaranya adalah pelaku penculikan itu anak itu sendiri di mana laporannya dari Fores Jakarta Utara yang bersangkutan atau kedua pelaku tersebut membawa korban yang diambil dari orang tuanya tanpa diketahui ataupun tanpa izin orang tuanya untuk menuju Batam. Dan rencananya yang bersangkutan akan ke luar negeri bertindak sebagai pekerja migran secara ilegal. Kemudian kami juga turut mengamankan salah satu perorang pelaku sebagai orang yang akan mengurus keberangkatan mereka sebagai pekerja migran secara ilegal. Sehingga ada tiga orang yang sudah diserapkan sebagai penelitian sampai saat ini baik itu pelaku penculikan itu sendiri maupun pelaku pemaksud pekerja migran Indonesia secara ilegal. Pak, yang ingin saya tanya-tanya sebenarnya adakah kemungkinan para tersangka ini bagian dari sindikat internasional? Jadi kalau untuk sudah kita lakukan penyelitian lebih lanjut terhadap pelaku yang memasuk pekerja migran Indonesia secara ilegal itu sendiri memang dia memiliki agen juga atau kerjasama juga dengan agen yang ada dua negeri khususnya negara tinggi agama masyarakat. Kalau untuk dari dua orang pelaku penculikan itu sendiri memang tidak ada kaitannya dengan kejadian ataupun sindikat internasional itu sendiri tetapi dia berupaya masuk ke dalam sindikat itu untuk bisa dikirim ke luar negeri untuk mengamankan langkahnya dia dalam melakukan penculikan tersebut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya selamat kembali bertugas terima kasih telah bergabung bersama kami di TV One.